Intro Halo guys, kembali lagi sama saya Adik Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Magic Rush Saya akan menjelaskan tentang di Alien City Troop ini Intinya saya akan menjelaskan apa yang kalian bisa dapatkan setelah cita dial kalian mencapai level 3 Dan setelah cita dial level 3 kita akan dapatkan ini Nah, biar bersingkat video, silahkan jangan lupa juga klik tombol subscribe ya kawan-kawan Nah, karena itu mari kita langsung saja mulai Pertama kita klik di Alien City Troop Nah, kita klik yang ini ya Karena ini kan soul exchange Ini kan kita sudah dapatkan setelah cita dial kita level 8 Eh, kalau sudah cita dial kita level 3 Sekarang kita klik saja ini Lebih gampang kita view Kita cek dulu di mana letaknya itu Nah, setelah kita letaknya itu Kita klik Kita klik ini Random ya Ingat ya teman-teman Random Nah Sekarang sudah Sekarang kita sudah sampai di Alatnya Sekarang kita sudah sampai di alatnya Misal Kalian sekarang punya Ini kan Kalau saya jelaskan dari pertama ya Misal Saya akan klik request Sumpah maaf saya akan request hero is fair Nah Request Dan apa gunanya ini Request fair Ini kan saya ceri Nah, ini kan Saya tidak ada yang kasih dulu-dulu kan Sekarang kita akan menunggu Kalau aliansi kita akan dikasih sama teman kita Nah, tapi Inilah keunggulan Di sini Kalau saya mengasihkan Satu buah Mendonate satu hero Saya kirim coba ini CX Saya kirim lotus Dan Saya kirim juga aurora Sesuai dengan Kalau kalian sudah punya Ini yang kalian punya You haven't fought Saya berarti saya punya Hero ini Trialnya berarti 5 Kalau Hero ini Siapa dinamanya Biar gampang GR ini Kalau saya kirim Berarti ini akan Kurang Akan berkurang Sekarang saya Memilikinya lagi 2 Nah Setelah kalian Mendonasi Hero-hero ini Tengah teman-teman Teman-teman kalian Kalian akan mendapatkan Poin ini Dia Postcard poinnya Saya sekarang punya 2140 Nah, maka itu Saya akan random Kalian poinnya Silahkan tukar Sesuai dengan keinginan Hero-nya Hero kalian Misal Saya akan Menukarnya Poin ini Dengan hero yang ini Saya buy Saya akan dapatkan Hero ini Nah Bimana Fungsinya itu Nah, maka Itu saya akan Mengajak kalian Klik di Profile Hero Dan Disinilah Fungsinya Saya akan Klik Indicare Nah Inilah Fungsinya Sekarang saya Punyanya 6 Sekarang saya Sudah punya 6 Biar Biar kalian Paham lagi Saya akan Berikan Lebih detail Lagi Kita ulang Sekarang kita Kembali Mendonasi Lagi Saya Donasi Saya Donasi Seperti teman-teman Saya Disini Di Paumpir Saya Donasi Saja Dulu Biar kalian Juga Memahami Saya akan Menjelasinya Sekarang Pelan-pelahan Semoga Kalian Juga Mengerti Ini Sangat Berfungsi Sekali Untuk Biar Cepat Kita Menempatkan Hero Disini Sejujurnya Game Game Ini Kita Cepat Dapatkan Hero Yang Kita Ingin Menempat Nah Semoga Saya Adopt Sorry Saya Bersama Dukai G-shop Di Random Hero Apa Seja Yang Ada Biar Lebih Detail Nah Saya Hilang Karas Kan Ini Hero Karas Kan Hero Yang Kapal Kan Maka Ada Itu Saya Akan Klik Disini Hero Saya Cek Berapakah Saya Punya Hero Karas Itu Mike Klik Di Mike Cek Karas Nah Sorry Setelah Setelah Klik Saya Ini Kan Saya Punyanya Nol Kan Nah Maka Itu Saya Akan Beli Sekarang Di Di Soul Extras Itu Saya Beli Karas Kita Akan Mendapat You Have Nol Nah Sekarang Kita Buy Sekarang Kita Empat Kita Dapatkan Empat Sekarang Kita Kembali In Kita Kembali In Komodo Awal Nah Sekarang Kita Cek Di Hero Kita Cek Apakah Kita Sudah Mendapatkan Kita Cek Si Karas Nah Tadinya Kita Kan Tadi Kan Saya Tidak Punya Ini Kan Tadinya Kan Nol Sekarang Saya Sudah Beli Jadi Jadi Empat Dengan Saya Beli Dengan Poin 9 9 40 Maka Saya Sekarang Punya Empat Nah Seterasanya Kawan-kawan Sebenarnya Seperti itu saja Caranya Nah Bagi yang suka Video-video yang tadi Jangan lupa juga untuk Like video ini Share Dan Jangan lupa juga Untuk Tweet kemauh Subscribenya Kalau yang sudah Ya jangan Nanti kalian Unsubscribe Saya Mungkin Youtube saja Videonya Kali ini Saya Adib Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika videonya Kurang Bagus Saya Mohon maaf Juga Saya Sekedar Memberi Kalian info Mungkin Itu saja Video kali ini Dari saya Adib Sekian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih